Halo guys, kali ini saya akan membagikan Sakura School Simulator ID dan lokasi propertinya. Properti yang akan saya bagikan ini berupa Masjid Kairu Nishwa. Udah waktunya sholat tuhir nih, sekarang waktunya ke masjid, kita segera bergegas ke masjid sebelum khumat karena masjidnya agak jauh ya. Nah ini kode untuk menampilkan masjid, yang pertama kita input kodenya dulu. Empat, Tiga, Satu, Enam, Satu, Enam, Dua, Satu, Dua, Tiga, Sembilan, Dapan, Enam, Terus kita oke ya. Masjid Kairu Nishwan, kita download propertinya. Nah, kalau sudah kita tinggal mengikuti petunjuk yang sudah disediakan ya. Kita masjidnya gak usah pakai mobil, pakai sepeda aja. Oke, yuk kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tuhir. Oke. Nah, 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 nah. Nah, hati-liatnya ada suara aja yang kedengeran ya, sampe disini ya. Oke, naik jalan menanjak. masih 200 meter lagi yang ada nyampe Oh bukan sini melupa jalannya ke masjid bisa lewat lanjut sempet aja akhirnya oke lanjutnya sudah terlihat ya masjid beruniswan ini tampak dari depan seperti ini masjidnya oke kita agak menjauh biar kelihatan masjidnya seperti apa nah seperti ini yang megah banget ya gede banget ya oke sekarang kita masuk dalam ruang belajar mengaji atau praktek WC dan tempat mandi ini ruang belajar atau ngaji atau biasanya untuk TPA nanti kamu bisa duduk di sebelah mana ya sebelah sini kita mendengarkan ustadz belajar bahasa Arab atau ngaji oke kita lanjut ke ruang pengurusan masjid seperti ini ya kantor nah laptopnya kita lihat ya isinya apa aja laptopnya oke oke sekarang kita masuk ke ini ada miniatur rumahnya ya oke kita ke ruangan mana lagi nih oh sini ya ini ruangnya gimana nih eh then ini riang tadi ini building belum masuk ini masuknya gimana ini wah ya ya sepul genom disamping halnya bagaimana ini Wah apaan tuh Woi tolong pada dadah-dadah Oh tidak tadi kita ditembak orangnya karena menerobohkan bangunannya ya kita langsung ke ruang untuk shalat saja kita ada shop batas untuk perempuan dan laki-laki yang laki-laki depannya ini anda Imam di shalatnya di sini nanti nanti ada jamaahnya yang di belakang nanti ya oke di sini ada ruang khutbah juga kalau ada yang mau ceramah ataupun kultum di sini kita keluar sudah selesai untuk ruang budu dan yang lain sebagainya sampai ruang untuk tempat shalat seperti ini masalah kita akan melihat ke atas ya seperti apa bangunannya di sini sudah cukup sampai sini ini enggak ada tangga keatasnya Oke kalau gitu kita terpaksa ya pakai jetpack aja terbang ini ubahnya di sini ada menara-menaranya ada jamnya juga jalan-menaranya ada jalan-menaranya ada bug tadi ya ketika kalian menambah sesuatu roboh dan nah tadi sakura school simulator ID yang bisa saya bagikan ke kalian kalau ada kode lain yang bisa saya lihat coba silahkan komen dibawah ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati